Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meninggalkan benda mencurigakan, seorang penumpang taksi diamankan polisi di kota Bogor. Pelaku ternyata juga sempat mengutil barang di sebuah minimarket. Balita berusia 1,5 tahun di Kabupaten Subang tewas, diduga akibat dianiaya ayah kirinya. Aktivitas libur sekolah, Natal dan Tahun Baru picu kemacetan parah di jalur wisata di kawasan Jiwidei, Kabupaten Bandung. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga dianiaya oleh ayah tirinya, bayi berusia 1,5 tahun di Subang tewas. Polisi yang mendapat laporan dari ibu kandung korban langsung melakukan pemeriksaan, serta mengejar pelaku yang kabur, usai menganiaya korban pada Rabu malam. Seorang balita laki-laki berusia 1,5 tahun tewas setelah dianiaya ayah tirinya di rumah kontrakan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Pelaku Hermawan Susanto, ayah tiri korban, tega menganiaya anaknya Muhammad Faiz Alfiano karena kesal korban buang air besar di kasur. Kejadian berawal saat ibu korban, Yayan Listiawati, pergi ke warung untuk membeli popok, meninggalkan sang anak bersama suaminya. Saat Yayan kembali ke rumah, pelaku berkata Faiz telah buang air besar di kasur dengan nada kesal, sambil bergegas untuk pergi. Lalu ibu korban yang berniat membersihkan kasur, justru kaget melihat sang anak sudah dalam keadaan lemas dan sekarat. Yayan sempat membawa anaknya yang sekarat ke bidan desa, namun sayangnya nyawa korban tak bisa diselamatkan. Sedangkan pelaku sudah kabur dengan sepeda motor miliknya. Baru ke warung 15 menit, terus saya pulang, dia ngomong gini, itu anak kamu berak, tolong bersihin itu yang di kasur. Saya lihat, dia benar ada bekas BAB-nya kan. Terus abis itu dia langsung ngomong gini, saya mau nonton ibu saya, yang diarah, tadi dia diarah. Nonton ibu saya, terus dia langsung pergi aja, langsung bawa motor saya, langsung bawa kabur. Terus saya lihat anak saya, kan mau saya bersihin tadinya EB-nya. Ternyata si anak udah lenges, pak keadaannya. Udah gitu, saya balok ke bidan, masih ada nafasnya di bidan. Terus saya tinggal ke rumah lagi, dari rumah bidan kan saya ke rumah kontrakan di Batang Sari. Saya itu mau ngambil HP saya buat ngebel keluarga, kan saya nggak bawa habis. Soalnya juga saya asal-asal pakai baju, juga pakai baju dalam mana, asal kaburnya, yang penting nyelamatin anak kan. Pas saya kesana lagi, anak udah nggak ada nafasnya. Pelaku baru tiga bulan menikah dengan Yayen dan baru lima hari menipati kontrakan. Menurut keterangan tetangga, sesama penghuni kontrakan, Yayen dan suaminya sering bertengkar sebelum kejadian ini. Sering berateng, pak. Tapi saya mah jauh nggak kedengeran. Tiap hari? Iya. Selain memeriksa jasad korban, polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, serta memburu pelaku yang kabur. Terjadi penyayaan yang membuatkan anaknya meninggal dunia. Dan sementara sekarang ini anggota sedang turun pelapangan, masih dalam penyelidikan. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi. Sinal Arifin melaporkan dari Subang. Kondisi bocah yang alat kelaminnya dipotong oleh ayahnya sendiri berangsur membaik. Sang bocah akan segera menjalani operasi untuk merekonstruksi bagian yang terpotong. Sementara itu, sang ayah sudah ditahan polisi. Kondisi bocah R berangsur membaik setelah dibawa ke Resudai SMC Tasikmalaya. Ia mengalami luka di bagian alat kelaminnya setelah dipotong oleh ayah kandungnya dengan menggunakan silet. Selanjutnya, sang bocah akan menjalani operasi untuk merekonstruksi bagian yang terpotong. Secara keseluruhan, di kondisi anaknya itu alat berbeda, stabil memang. Sekitar 10 malam-malam hari datang sekitar lima tahun dengan kondisi kemaluan ini berdarah-darah. Seperti itu. Setelah kita cek memang bagian dari previsi ujung dari kemaluan anak tersebut memang terpotong. Sudah terpotong, namun masih kita memimpinkan untuk kita lakukan rekonstruksi hari ini. Seperti ini untuk kondisi kemaluan sendiri itu tidak terpotong secara keseluruhan. Hanya ujungnya yang kita sebut sebagai previsi ujungnya itu memang sudah terpotong secara sempurna seperti itu. Pagi ini kita akan lakukan rekonstruksi oleh dokter. Berarti kalau bahasa rasimnya itu hanya kulitnya saja dan sebagian kecil? Itu hanya kulitnya saja yang memang terpotong sempurna dan untuk bagian dari kepala dikenal itu sendiri memang ada luka. Sementara itu, Jenny, pelaku yang tak lain adalah ayah kandung korban, kini telah diamankan di Polrestasik Malaya. Polisi akan melakukan tes kejiwaan karena keterangan pelaku masih berubah-ubah. Akibat perbuatannya, Jenny diancam dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang tindak pidana perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Menurut polisi, pelaku mengaku istrinya meminta agar anaknya segera disunat. Anaknya segera disini yang pada saat kejadian sedang tidur telap di kamar. Jadi ini dari keterangan hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan ini lagi berselisih ataupun berpengkar dengan istrinya. Karena sebelumnya istrinya pernah menyampaikan bahwa anaknya ini sudah besar dan harus disunat. Setelah disunat, setelah itu beberapa hari kemudian kedua rempunnya ini berantem. Bapaknya sama ibunya ini berantem. Dan akhirnya dari pertengkaran itu yang kesangka ke belakang melihat silet, mengingat lagi bahwa itu anaknya harus disunat, langsung mengambil silet dari belakang, langsung ke kamar melihat anaknya, langsung dilakukan pengotoran tersebut. Pak itu pertengkaran karena memang tidak punya ongkos untuk sunat atau seperti apa, Pak? Naterius Tengkaran, Pak. Semungkinannya, Pak. Kalau di hari hasil keterangan sementara ini, karena mungkin pertengkaran lagi dulu, mungkin juga yang bersangkutan ini, kegantiannya juga masih selapitan. Polisi sudah mengamankan potongan alat vital serta bungkus silet yang digunakan pelaku, serta selimut yang berumuran darah. Bukosetia Budi melaporkan dari Kabupaten Tasik, Malaya.